Selamat menikmati 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 dan teman-teman yang saya kasihi mungkin sebelum saya memulai sesi ini, kalau Bapak Ibu dan teman-teman terkasih sudah belajar dari sesi awal, dimana kita sama-sama lihat di sesi awal bagaimana Allah begitu mencintai kita semua, dan bagaimana kemudian di sesi yang berikutnya kita sudah lihat bagaimana karena saking cintanya Allah kepada kita dia rela memberikan putranya yang tunggal supaya setiap daripada kita bisa memperoleh yang namanya keselamatan dan di sesi yang ketiga kita sama-sama sudah lihat bagaimana kemudian setelah kita menerima Yesus sebagai Ibu Selamat bagaimana kemudian kita diberikan kesempatan untuk bisa hidup yang baru melalui Ruhi Kudus dan di sesi yang pertama kita sama-sama tadi dengan Bapak Ardi sudah sama-sama melihat bahwa kalau kita mempunyai hidup yang baru maka kita harus melakukan satu aksi yang nyata yaitu bertobat dan tadi kita sudah sama-sama menerima di penjualan Ruhi Kudus mengalami tempat Ustaz pribadi dan di tadi sesi yang terakhir Bapak Ibu dan teman-teman sekalian kalau sudah terima Ruhi Kudus hidupnya sudah berapi-api maka apa yang harus dilakukan kita harus bertumbuh nah pada hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk melihat sesi yang selanjutnya dengan judul dikubah serupa Kristus sebenarnya sebelum di slide ini saya ada memberikan satu slide yang ini jadi cerita tentang dikubah menjadi serupa Kristus sebenarnya sama seperti ilustrasi tukang perak mungkin kalau Bapak Ibu dan teman-teman biasa pakai ya perjelasan perak perak itu kan perjelasan yang bisa dibilang prosesnya tidak mudah ya sampai dia bisa jadi perjelasan nah mungkin saya cerita sedikit persimpul ilustrasinya jadi yang namanya pemberajian perak pertama-tama sebenarnya waktu dia menemukan perak perak itu aslinya dalam kondisi tidak seperti kayak perjelasan gitu dia dalam kondisi yang sangat kotor kita masih ada kotoran-kotorannya nah apa yang dilakukan sama kompetitor perak dia harus lakar membersihkan perak-perak tersebut dengan cara dibakar nah kalau ditanya pertanyaannya kenapa harus dibakar karena ketika dibakar kotoran-kotorannya itu akan berlisah sehingga kemudian perak tersebut bisa dimukulkan dan bisa dipakai diolah sebetulnya kita untuk jadi perjelasan nah pada siang hari ini sampai hari ini saya ini mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bahwa sebenarnya kita semua mirip seperti ilustrasi karakter ini kalau dalam kehidupan kita setiap hari ini kita mungkin kalau di sesi yang keempat tadi waktu itu tuh dibenuhkan mungkin dengan banyak perkuatan-perkuatan yang tidak benar gitu kan dan dalam perjalanan waktu bagaimana Tuhan membawa kita untuk bisa dimunikan nah kalau ditanya tadi ilustrasi di Tuhan Perak mau dibakar sampai apa itu kan jawabannya sampai Perak Ibu warnanya dicuang kalau dibilang-dibilang disini bahasanya sih untuk mengajak Perak dia malahkan sampai dia bisa melihat cerminan wajahnya di Perak tersebut artinya itu dia sudah bersiap nah mungkin ilustrasinya sama seperti ini juga bahwa ketika kita ikut Kristus kita sudah kenal dia kita akan mengalami yang dimana namanya proses yang Tuhan dijinkan yang namanya pemurnian tapi pemurnian itu tujuannya apa supaya kita bisa menjadi serupa dengan dia sebenarnya supaya kita bisa dimurnikan hidupnya kita sehingga kita bisa dipakai untuk kemurniannya mungkin ilustrasi simpolnya kalau bilang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dulu ilustrasi simpolnya bilang begini kalau misalnya kita orang yang ikut Kristus terus hidupnya kita tidak beres kira-kira orang yang tidak kenal Kristus itu mau tidak mau tidak kenal Kristus tidak mau tidak pasti itu jelas sehingga sebenarnya kalau kita sudah mulai dari sesi yang pertama sampai di sesi yang terakhir bagaimana kita berkutu sama-sama nah sesi paling akhir ini kita diajar sama-sama supaya kita benar-benar mau total melakukan yang namanya perubahan hidupnya kita dan kemudian kita jadi bisa tahu apa yang seharusnya saya lakukan next setelah bapak ibu dan teman-teman pulang dari tempat ini apa yang harus kita lakukan nah saya akan ajak bapak ibu dan teman-teman untuk melihat tadi judulnya diubah menjadi serupa dengan kata yang dipakai itu adalah kata diubah kalau saya kebetulan sering menajar ya tapi sebenarnya saya bukan berjujan mau menajar tapi kata diubah itu itu adalah kata masif kalau di dalam Asyonesia nah itu artinya apa itu artinya bukan kita yang menubah tetapi ada sesuatu ada satu pribadi yang menubah sehingga Allah dibilang gini kalau kita mau diubah menjadi serupa kristus artinya bukan kita yang bisa mengubah 100% dirinya kita tetapi di sesi yang ketiga kita sebenarnya sama-sama kalau mau diubah menjadi diri yang baru siapa yang berperan saya roh kudus terus sekali jadi kalau mau dibilang disini kata diubah menjadi serupa kristus sebagai manusia biasa betul-betul itu memang bukan hal yang mungkin betul tidak apalagi kalau misalnya kita ngalami banyak penurunan dalam hidupnya kita seperti tadi ibu Sheri itu mungkin saya gak tahu apa yang jadi keban tapi namanya ibu rumah tangga saya punya mama juga saya bisa lihat yang dia di puluh itu juga cukup banyak saya bisa menergi namun dari kita secara manusia sangat sulit untuk bisa apa bisa ngalami yang namanya perubahan secara total kalau mau dibicara dari kacangan manusia pribadi tetapi satu-satunya pribadi yang bisa memampukan kita untuk bisa kita diubah menjadi serupa kristus itu adalah orang kristus yang pada siang hari ini saya ingin mengajar bapak ibu dan teman-teman sekalian kalau kita sudah tahu kalau yang akan ubah kita itu adalah orang kudus yang memampukan kita itu adalah orang kudus maka selanjutnya berikutnya kita mau berubah menjadi serupa kristus itu bagaimana nah kalau dibilang menjadi serupa dengan kristus itu maksudnya apa kita bagaimana meneladani cara kristus bersikap cara kristus berpikir dan cara dia bertindak dan berlaku mungkin kita akan simpel kalau misalnya ada orang yang menjengkelkan dan menyakiti hatinya kita secara manusiawi kita apai ini orang sebaik kalau ada ini berhenti saja siapa namanya oke nah tanya pernah tidak ada orang yang menjengkelkan dan menyakitkan hatimu pernah kira-kira diapai baik ini orang kayak begini dan dimakan oke kalau serangkaian orang bilang dan dimakan kalau saya bilang mungkin kita baru saya lebar kejuran mungkin lebar kejuran jadi secara manusiawi lempar di God lempar di God tidak baik ke kita 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 masih otomatis dilempar maksudnya diadakan dalam hidupnya kita kalau bisa kalau tadi adik matanya bilang tidak dimaafkan karena perbuatan yang dilakukan sudah terlaluan tapi kira-kira kalau kita tanya kira-kira kalau Tuhan Yesus melakukan apa untuk orang-orang yang menyakiti hatinya mengampuni bisa 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 kira-kira kalau Tuhan Yesus sendiri disakiti hatinya apa yang dia lakukan mengampuni mengampuni oke kalau Tuhan Yesus sendiri dia pasti memaafkan dan mengampuni dulu saya habis ikut SADF yang saya selalu putar di otakku itu adalah why what would Yesus apa yang Tuhan lakukan jadi kalau setiap kali saya ada dalam suatu kondisi yang tidak menyenangkan maka saya akan bertanya kalau Yesus saat ini ada di posisi ini apa yang dia lakukan tapi mungkin beberapa orang selalu menangkap bahwa itu sesuatu yang terlalu mustahil karena menangkap bahwa Elisabeth kita hidup di dunia ini yang rincah ada kalau orang baik sama kita kita baiklah tapi kalau orang tidak baik sama kita ya kita baikkanlah tapi kita baik sama dia tapi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sebenarnya itu adalah prinsip dunia kalau orang baik sama kita kita baik tapi orang tidak baik kita lempar itu prinsip dunia tapi mari kita berkaca dari apa yang Yesus lakukan maka ketika kita menunjari serupa dengan Yesus bebannya itu sebenarnya kelihatan kayak berat tetapi sebenarnya ketika kita lakukan itu akan membuahkan sekacita dan kesehatan tersendiri saya ingin cerita dengan satu pengalaman waktu saya setelah selesai urus kerja eh urus belia saya sebenarnya terjun di dunia kerja masuk di satu perusahaan perbankan yang cukup cukup terkenal dan dalam musis itu saya kemudian dipercayakan menjadi admin admin itu sebenarnya merangkap semua di belakang maksudnya merangkap semua kerjaan singkat cerita saya itu berkoneksi banyak sama orang pusat di Jakarta nah karena yang bapak ibu dengar ya saya ngomong begini kan kental banget pemakasarnya mungkin sangat kental banget sehingga setiap kali ngomong sama orang pusat di Jakarta mereka itu kadang gak ngerti saya ngomong apa sehingga yang mereka lakukan itu adalah mereka sering sekali lapor saya ke bosku dan setelah dia lapor ke bosku bosku kekutur saya itu tidak berhenti sampai di situ untuk saya oke terus hal yang kedua saya itu sering sekali dimaki-maki sama orang pusat dibilanglah penipulah penggokunglah pokoknya kayak gak enak sekali kata-kata tanya tapi kan karena saya di kantor itu bekerja cuma melakukan tugas-tugas begitu misalnya kayak ketika terlambat datang bawa form-form dokumen untuk dijalani ke pusat saya pasti dimarahi sama orang-orang yang di pusat karena terlambat nah tapi yang saya lakukan waktu itu saya tidak membalo sama sekali saya cuma diam dan saya berdoa dan saya bilang Tuhan saya maafkan apa yang dia lakukan karena kalau secara manusiali saya juga kalau melihat dari manusia hidupku yang kalau saya cerita bahwa saya orang-orang yang mengurutan habis kalau melihat manusia yang hidupku saya itu pasti maki hal pertama yang saya lakukan adalah memaki tapi karena saya tahu kalau memaki itu tidak ada banyak dan tidak ada baiknya maka waktu itu saya diam saya diam dan saya cuma bilang Tuhan saya bekerja untuk engkau maafkan saya kalau saya masih punya banyak sekarang saya sedajar untuk memperbaiki diriku nah sampai suatu ketika Bapak aku tahu apa yang menjadi Tuhan hijinkan keadaan kebalik suatu hari orang-orang melakukan satu kesalahan yang sangat fatal kesalahan yang fatal ini itu bikin keterlambatan di dunia nasabah maksudnya kayak ini diantar sebuah kesalahan yang pernah ada itu yang paling fatal tapi waktu itu ketika Tuhan kasih saya kesempatan untuk membalikkan melalas apa yang dia buat saya tidak lakukan itu Bapak aku dan teman-teman sekalian tapi waktu itu saya dikasih rahmat sama Tuhan untuk bantu dia saya bilang dikasih rahmat karena kalau melihat manusia hidupku saya tidak mungkin lakukan itu tapi yang saya lakukan adalah saya bantu dia saya telepon nasabah itu kemudian saya kenal itu nasabah dan saya bantu telepon dan bicarakan dan saya maaf Bapak itu tahu apa yang terjadi sepanjang sejarah dari hari itu sampai kemudian saya keluar tidak pernah yang ada satu kalipun yang memaki dan bilang kalau mereka tidak menyenangkan itu seuluh hidupku selalu saya kerja di sana itu kali terakhir ketika ada masalah terjadi tersebut tidak pernah mereka lakukan mempersebut milahnya sama saya bahkan selama sepanjang saya bekerja sampai saya keluar dan itu kemudian mereka setiap saya ada masalah mereka selalu bantu jadi kalau saya mau sharing dan berbagi bahwa sebenarnya kalau kita mau ikut cara ini yang cuma baik saja sama orang yang baik sama kita atau apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak berkaitan Kristus tetapi ketika kita mengenang Kristus dan kita belajar seperti caranya dia bertindak caranya dia memutuskan caranya dia melakukan sesuatu mungkin awalnya tidak enak di hati tidak enak pasti bisa orang kasih tidak baik sama kau terus kau kayak harus belajar mengampuni dan terus memasihi itu tidak enak memang di awal tapi saya tidak pernah menyesali hal tersebut kenapa karena ternyata hal itu membuahkan kebaikan buat orang-orang di sana dan sebenarnya dengan hal tersebut juga orang-orang akan lagi mengenal jadi mengenal siapa Kristus sebenarnya yang kita bersembah dalam imunnya kita nah sehingga mungkin dalam perjalanan kita akan mengalami banyak antara ketika kita mau berpikir seperti Kristus berpikir tetapi tadi kembali ke peraturan yang pertama ketika kita mengalami itu harus ingat bahwa itu bukan kekuatannya kita minta rahmat dari orang kudus untuk memanfaatkan supaya kita bisa untuk berpikir seperti Kristus berpikir karena kalau secara manusia kita tidak akan mungkin bisa melakukan tersebut tetapi hanya Tuhan yang melakukan kita untuk bisa melakukan tersebut sama seperti kayak penampunan bagaimana menampuni orang yang sudah menghancurkan hidupnya kita misalnya bagaimana menampuni orang yang sudah hidup kita seperti itu kemudian yang berikutnya bagaimana caranya lokusin bisa berkarya dalam hidupnya kita sehingga kita bisa ngalami yang namanya diubahkan seperti Kristus nah saya ingin bapak itu dan teman-teman untuk lihat jadi kalau tadi saya bilang karya perubahan itu karya dan pekerjaan roh kudus tapi bagaimana caranya roh kudus bekerja nah kebagian yang pertama roh kudus itu akan bantu kita untuk mengalami yang namanya kedekatan bersama-sama dengan Tuhan kita tuh akan bisa merasakan hal-hal itu segera seorang sahabatnya kita yang sayang sama kita yang berulis sama kita sehingga itu memampukan kita untuk bisa sayang sama orang lain di sekitarnya kita bahkan yang menjengkelkan sekalipun itu akan bisa bikin kita memampukan kita untuk lakukan itu nah saya cerita sedikit pengalaman saya sempat cerita pengalaman di sisi pertama kalau saya punya banyak sekali hal-hal di masa kecil yang jaringan salah satu juga sebenarnya saya punya trauma yang sedikit berat karena saya kecil saya tuh sering sekali dikasih kata-kata yang diganti sehingga cerita suatu waktu ada pengalaman gimana saya memberontak bisa-bisa di rumah tapi dulunya sebelum saya sebelum saya kenal Kristus dan ikut SADR seperti yang bapak-bapak lakukan setiap kali saya berantap sama makhluk saya pasti arah balik mampu balik tidak pernah saya diam tidak pernah tapi bapak itu tahu suatu waktu pernah ada satu pengalaman dimana setelah saya sudah ikut ini SADR saya kok kayak berantap sama lama jurnanya beda pendapat beda pendapat itu tapi saya dengar dengan jelas kalau kudusul bilang diam dan hari itu saya diam saya gak bantas sama kataku saya biarkan mempunyai berpikir salah karena kita mulai kayak gitu salah salah paham jadi mama kira A saya sebenarnya lakukan B jadi kita selalu berantap dengan itu bukan misklikasi gitu jadi bukan kita gak saling kasih bukan tapi sama sekali selalu berpikir berpikir yang berbeda dan sebenarnya saya lakukan yang berbeda sehingga hari itu saya ingat sekali dengan jelas ketika Tuhan suruh saya diam saya akhirnya diam dan saya bisa merasakan ada banyak sekali perubahan terjadi dalam hidupnya kita berdua relasi kita berdua ada pernah juga satu pengalaman yang terjadi dimana saya sama mamah memang pada dasarnya relasi tidak banyak jadi kalau dulu saya ingat sekali saya sering kerja tugas gadang sampai malam terus waktu saya pergi keluar kumpul emak kayak kerja tugas itu terus saya sudah satu malam sudah tidur habis itu besok habis itu saya pulang larut dan mamah itu marah sekali seluruh hidup saya tidak pernah lihat yang marah kayak gitu tapi kalian tahu bapak ibu dateng teman sekalian waktu dia marah pulang itu saya tidak tahu kenapa kalau dulu saya kalau dengan mama marah kayak gitu pasti saya marah balik tapi waktu pulang dari sana kalau dulu seperti mengajakkan sesuatu jadi kayak dengan begini ada saya apa mama itu saya bersama karno bapak ibu tahu saya kegimara marah gara-gara pulang pulang tapi saya jadi tidak marah tapi saya jadi sedih kenapa sedih karena ternyata pertama kali dalam hidupku saya sadar kalau ternyata mama itu sayang sama saya jadi saya ceritanya waktu di sesi awal situ merasa kayak mama itu dan papa itu tidak pernah sayang saya karena dari saya kecil sampai saya besar saya rasa yang paling selalu diperhatikan itu adalah saudara-saudaraku gitu pokoknya kalau ada papa semua anak pertama dan anak musuh kayak misalnya di posisi kedua situ selalu merasa tidak diingat begitu tidak diingat tidak diperhatikan seperti itu pokoknya anak nomor dua kalau ada papa pokoknya selalu yang pertama sama yang musuh kalau keluar-keluar selalu pasti yang keluar cuma anak pertama sama anak-anak musuh jadi saya selalu di rumah sendirian jadi dari kecil sampai saya besar saya tidak yakin kalau mamaku sayang sama saya contohnya yang sesi pertama saya ceritakan saya tidak yakin kalau Tuhan saya kenapa karena waktu saya kecil sampai saya besar saya tidak pernah merasa benar-benar bercintai tapi waktu mamaku marah besar hari itu saya tidak pernah saya lihat marah seperti itu saya jadi kenapa kalau kaya 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 saya kaya 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 celaka begitu saya tidak tidur satu malam tidak makan pula bagaimana nanti saya hidup kaya 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 amin waktu dia marah saya jadi kaya 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 tiba tiba saya sadar untuk pertama hari dalam hidup saya kalau ternyata 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 saya bersama saya begitu dan bapak ibu tahu apa yang saya lakukan kalau dulu saya yang berbicara Kristus saya akan berbicara tapi hari itu saya berangkat ke kampus ada satu pemerintah yang saya tidak bisa lupa sebelum saya berangkat ke kampus Tuhan kira sama saya perlu memahami kalau saya mau cerita hal yang real karena saya dibesarkan dalam keluarga yang berumah Chinese misalnya maksudnya kalau dimasukkan kembangku which is itu peluk anak itu adalah sesuatu yang kayak tidak pernah jadi saya dari kecil sampai besar tidak pernah dikulur sama orang aku serius jadi waktu hari itu Tuhan bilang sama saya begini perlu saya berpikir hidup saya tidak pernah berpulau tapi saya cuma tarah dan saya perlu tahu apa yang berjadi waktu saya berpulau memahku dibandingkan memahanya berkacang-kacang tidak pernah saya lihat seumur hidup begitu tapi bahwa itu sebenarnya yang terjadi sebenarnya lebih daripada itu ketika saya peluk mamaku sebenarnya tembok diantara kita yang selananya begitu tinggi ternyata dan disitu saya bisa betul-betul rasakan terus mamaku buka sekali saya bilang kenapa saya bahkan tidak bisa buka itu mamaku buka sekali dan dia bilang kenapa ada apa tapi karena saya diisi itu tidak perlu terus saya ingat kalau mama sudah meninggal ada juga yang memang meninggal ya mama sudah meninggal waktu november kemarin 2022 tapi sampai hari ini saya tidak pernah bisa lupa ekspresi matanya waktu dia berkacang-kacang jadi bapak ibu yang saya kasihi dan teman-teman saya memalami bagaimana dalam perjalanan itu yang ubah saya itu rokus kenapa karena rokus akan bantu teman-teman sekalian akan membantu teman-teman sekalian untuk melihat dan apa yang harus kalian lakukan misalnya kayak tadi kayak saya cerita Tuhan kasih tahu bahwa dia tidak bilang yang aneh-aneh cuma bilang begitu jadi kayak dalam perjalanan waktu kita akan mengalami banyak hal bersama-sama dengan Kristus dan juga lama-kelamaan kita akan menyadari bahwa ternyata Kristus itu itu adalah pribadi yang hidup dia sungguh-sungguh ada dalam hidupnya kita dia yang menuntun dia yang membimbing dan yang dua rokus itu kan bergurung kita untuk bertobat mengatur kembali prioritas hidupnya kita nah ini mungkin Bapak Ibu akan rasakan setelah Bapak Ibu ikut SADR dan pulang ke rumah Bapak Ibu kan memalami sedikit lebih berlebihan daripada yang biasanya berlebihan dalam apa? dulu mungkin kalau menyontek itu biasa gitu kan tapi setelah ngalah kecuran Lord Kudus tiap kali mau menyontek itu berlebihan berlebihan kalau saya itu kayak gitu kayak habis saya pernah menyontek jadi waktu kita masuk pria sudah kenal Kristus tapi kemudian saya menyontek waktu itu kenapa? karena waktu itu saya takut nilai menjelek nah tapi setelah saya menyontek apa yang Lord Kudus selalu kami yang menunggu dia bilang Elisabeth tidak seharusnya menuntek kenapa? karena kamu mengikuti di bimu sendiri dan saya ingat sekali dengan tempat saya pergi sama memobat waktu itu saya masih mulia sebesar satu sebesar dua dan mengingatkan saya bahwa saya harus mengatur waktu itu untuk belajar dengan baik jadi apa yang dilakukan Lord Kudus Lord Kudus itu akan ingatkan kita setiap kali kita bersalah dan juga membuat kita bisa mengatur prioritas hidupnya yang kita kembali terima kasih